Pemirsa perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, Buhabat Fadil Arief dan Bhaktia, pada ajang Pilkada Serentek tahun 2024, saat ini terpantau unggul hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Batanghari. Antusias masyarakat dalam memilih kepala daerah di Kabupaten Batanghari terpantau ramai, meskipun hanya satu pasang pasangan calon Bupati. Namun, perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, Fadil Bhaktia, saat ini terpantau unggul hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Batanghari. Pantauan reporter Jek TV, Aryudah, pasangan Fadil Bhaktia, seperti pada TPS 01 Sungkatimudo, Kejamatan Mersam, pasangan Fadil Bhaktia, unggul dengan memperoleh suara sebanyak 297 suara. TPS 02 Desa Hacran, Kejamatan Batin 24, pasangan Fadil Bhaktia, unggul sepenyak 151 suara. Lanjut pada TPS 03 Koto Boyo, Fadil Bhaktia, unggul sepenyak 189 suara. TPS 02 Simpang Sungai Rengas, Fadil Bhaktia, unggul sepenyak 226 suara. Saat ini begitukan suara pada sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari masih berlangsung secara aman dan damai. Buha Pat Aryudah, Jek TV, Pelaforka.